Pada malam hari ini kita sampai pada halaman 107 dan insya Allah nanti sampai 108 ya, just 1. Itu sampai pada pembahasan tentang Irodah. Pada malam hari ini kita ketahui bersama-sama, ini kan penjelasan tentang kaidah, kaidah, akidah, kaidah, akidah, alusunah wal jamaah. Dalam ikhya uluh muti. Kemarin dijelaskan tentang sahadat. Sahadat itu kan yang pertama, Asyadu Allah ilaha illallah. Ini membahas kemudian menjelaskan tentang siapa Allah itu dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Sudah dijelaskan kemarin kemahasujian Allah dan seterusnya. Nah pada malam hari ini kita sampai pada al-Irodah tu utawi iki iku sifat Irodah. Wa anna hulan setuhuni Allah ta'ala mahuluwawur Allah iku muridun. Ngerasa ake lilka inati marangkabeh perkoro kang wujud. Sungguhnya Allah itu berkehendak mewujudkan dari makhluk-makhluk ini. Dan Allah itu mengatur pada makhluk-makhluknya. Balaya jiri mongka orak lumaku film mulki ing dalem keraton dunya. Wal malakuti lan keraton akhirat. Kalilun apa setidik wai? Au kasirun utawa akeh. Sohirun setjilik. Au kabirun utawa gedi. Khairun kang bagus au syarun utawa kang Allah. Nafun kemanfaatan au dorun utawa kemelaratan. Imanun kang iman. Ukau kufrun utawa kufur. Irfanun makrifat. Ma'rifatullah au nukrun utawa lali. Fauzun bejo au khusrunun utawa duno. Ziyadatun tambah au nuksunun utawa kurang. Ta'atun ta'at au isyanun utawa durhoko. Illa bikodohihi angin kelawan keputusani. Allah wakodarihi lan pemestini Allah. Wah hikmatihi lan hikmahi Allah. Wa masyiatihi lan dikeresaki Allah. Bama sa'ah. Saya jelaskan dulu ya. Bahwasannya tidak ada apapun di dunia. Di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di kerajaan dunia maupun kerajaan akhirat. Baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Yang besar maupun yang kecil. Yang baik maupun yang jelek. Yang bermanfaat atau yang melarati. Yang iman maupun yang kafir. Yang irfan atau yang ma'rifat. Ataupun yang ghoflah. Yang lali. Yang nukrun lali. Fauzun. Yang bejo. Yang beruntung au khusrunun maupun orang yang merugi. Ziyadatun. Nambah au nuksunun utawi kurang. Ta'at. Atau isyan. Atau durhaka. Ila kecuali itu semua adalah bikodohihi. Dengan keputusannya Allah. Wa kodohrihi dan kepastian takdirnya Allah. Wa hikmati dan kebijaksanaan Allah. Wa masyiatihi dan dikersaki oleh Allah. Rejeki cilik maupun gede kerasani kusti. Jenengan pinter nopo budu kerasani kusti. Jenengan elek nopo bagus kerasani kusti. Calon bujun jenengan itu. Calon istri jenengan itu. Mau cantik atau jelek kerasani kusti. Yang lho. Pak kalau semua kerasani kusti. Allah lho nyatani kita itu bisa. Bisa. Mau makan. Nah itu namanya ikhtiar. Ikhtiar-ikhtiar yang menyertai kehendak dan kepastian dari Allah. Betul. Allah berkehendak. Si A itu pintar. Maka Allah ngasih orang itu kekuatan ikhtiar. Kekuatan ikhtiar nopo untuk belajar. Belajar. Ada lagi versi yang lain. Versi yang lain nopo penjelasan yang lain. Bahwasannya orang itu kalau di kerasa ake atau di kehendaki oleh Allah suki. Itu maka di kehendaki juga urutan-urutannya. Kalau di kehendaki pinter, di kehendaki urutan-urutannya. Semuanya jadi tersistem. Dan kan tidak ada orang yang tahu kita itu mau jadi kaya atau jadi pinter kan gak ada. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Keputusan Allah dan kekuasaan Allah. Kita itu hendaknya taat kepada Allah. Bahwasannya kalau orang itu harus tolabul ilmi. Berarti harus sinau. Masalah nanti kemudian pinter atau enggak. Ya kita yang penting sinau-nya itu. Kerja keras. Itu perintahnya. Sukih atau enggak. Ya terserah. Nanti Allah mau bagaimana. Karena Allah itu tidak bisa diatur dengan belajar kita. Tidak bisa diatur dengan kerja keras kita. Allah ya Allah dengan maha berkehendak. Karena Allah ini bisa diatur dengan sinau jenengan. Berarti Allah kalau jenengan kuasa kunti. Kuasa siapa kalau Allah bisa diatur kalau jenengan belajar? Terserah. Kuasa siapa? Kuasa sampai Anda berarti. Kan enggak mungkin kuasa Anda daripada Allah. Makanya kita belajar itu adalah karena perintah Allah. Maka nanti hasilnya itu adalah juga hak Allah untuk menentukan. Pak kan proses tidak mengkhianati hasil. Karena proses tidak mengkhianati hasil ini loh. Yang proses macul. Macul. Napa mesti panen. Yang biasa macul. Mesti panen buatan. Padang ya rusak. Diterjang banjir, angin, dan seterusnya. Ama dan seterusnya. Yang penting kita itu mengerjakan perintah. Kerja. Makmurkan bumi. Kan begitu tau. Karena kita itu kerja, belajar, memakmurkan bumi. Itu perintah Allah. Si ngawasi si nanti. Allah. Karena Allah yang merintah kita ngerjakan perintah Allah. Kita itu karyawani gusti Allah. Maka yang ngawasi gusti Allah. Gusti Allah kapan tidak pernah ngawasi Anda? Enggak pernah. Yang tersembunyi. Yang tidak tersembunyi semua diawasi. Saat kita merasa terus diawasi seperti itu. Maka belajar kita. Idealnya jadi bagus kan. Kerja kita jadi bagus. Kerjanya sinang. Kerja itu menggunakan piranti yang dianugerahkan oleh Allah semuanya. Wah hobi saya. Pas ini kerja sesuai dengan hobi. Mesti apik. Itu perpaduan memanfaatkan instrumen yang ada. Instrumen atau karunia yang ada di dalam diri kita. Akal, perasaan kita semua dipikirkan. Di integrasikan jadi satu. Sehingga kerjanya senang. Hasilnya bagus. Ampun salah paham. Ini seringkali mengurang ngaji ikhiyak itu jadi loyo. Tidak begitu. Mesti tahan jembat semangat. Karena apa? Yang ngawasi gusti Allah. Kita kerja itu perintahnya gusti. Belajar juga perintahnya gusti. Maka belajarnya teman. Oh rao. Nganggu chat. Chat apa? Chat GPT untuk buat jawab soal UTS, UAS juga gitu. Gak wapakala kok gak wapakala gitu. Itu alat-alat artificial intelligence itu sebagai bahan. Bahan saja kita olah lagi untuk mencari ide dan seterusnya. Tadi saya ulangi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung sama belajar yang jenengan. Tergantung sama kerja yang jenengan. Maka berarti Allah ini pun jenengan atur. Dan itu mustahil. Maka kerja, sinau, dan seterusnya. Itu adalah karena kita menjalankan perintah Allah atau ikhtiar-ikhtiarnya. Misalnya lainnya seperti itu. Apapun barang yang digendaki oleh Allah untuk wujud, maka barang itu akan menjadi wujud. Wamalan barang, lam yasa, kang, wamalan utawi barang, lam yasa, kang orak ngerasa ake, insya Allah, lam yakun, lam yakun, lam yakun, mongko iku orak wujud, apa? Masya akana, wamalam yasa, lam yakun, apapun yang digendaki oleh Allah akan terwujud. Dan apapun yang tidak digendaki oleh Allah tidak bakal terwujud. Layak rujud orang metu, dan masyiatihi, saking kersani Allah ta'ala. Liptatu nadirin, apa pelirikani wongkang ningali. Walafiltatu khotirin, dan orang pelengeani, pelingani, pelingani. Filtatu khotirin, pelingani kerentek, wongkang kerentek. Jadi, tidak akan keluar apapun dari kehendak Allah baik itu sesedikit seperti pelirikani wongkang, melirik, atau bersitan dari satu hati. Bahwa balik ikutawi Allah iku almubdi'u, datkang ngawiti'u, Bahwa balik ikutawi Allah iku almubdi'u, datkang ngawiti'u, Al-Mu'idu kang ambale kaki Al-Fa'alu Al-Mu'idu kang ambale aki Makhluk ing asali Al-Fa'alu tur kang gawi Al-Fa'alu tur kang gawi Lima marang-barang Yuri du kang resa aki Sopo Allah La-Rodda La-Rodda ora ono Wong kang nolak Iku mawujud Di amrihi marang Perintah Allah Walamu akibah Lan ora ono kang nentang Iku mawujud Likodo ihi marang keputusani Allah Walamahroba Lan ora Ono panggunan lumayu Iku mawujud Di abdin maring kawulo An maksyiatihi Saking maksyiat Allah Illa bitaufi Angin kelawan Bitulungi Kusti Amno Walaku watalan ora ono Kekuatan iku mawujud Ala ta'atihi Yang atasi ta'at marang Amno Illa dimasyiatihi Angin Kelawan kersani Amno Wa'ira Datihi Lan di kersaake Amno Tidak ada tempat Untuk Nolak Dari Yang diperintahkan oleh Amno Jadi Allah itu Kalau merintah Mbak minyabatu Menggelinding Menggelinding Menungso itu Menungso Ibadah Menungso kali jini Kusing Bisa Bisa Maksiat Walamu aqibali Kodohihi Dan tidak ada Yang bisa menentang Keputusan Amno Dan tidak ada tempat Nari Bagi Seorang hamba Yang dikehendaki Maksiat Illa bitaufi Kihihi Kecuali dengan Pertolongan Amno Dan tidak ada Kekuatan untuk Bertaat Kecuali Atas kekuatan Pertolongan Gahendak Amno Balawijtama Mongkolamun Kumpul Sopo Alainsu Menungso Wal Jin Nulan Jin Wal Malaikat Lan Malaikat Wasyayatinu Lan Piro Piro Setan Ala Ayuh Harriko Yang Yang Atas Yang Atas Gerak Sopo Menungso Jin Malaikat Dan Setan Bila Alami Dalam Alam Durrotan Yang Semut Budha Sesuatu Yang Sedikit Auyusakinu Menengake Yusakinu Menengake Tiga Tadi Itu In Jin Malaikat Setan Ha In Duro Duna Irodatihi Kanti Kanti Duna 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 Dudu Irodahi Kusti Allah Wa Masyiatihi Lan Kersani Allah La Ajasyu Mengkonyakti Apes Sopo Jin Menungso Dan Seterusnya Tadi Andalika Saking Mengkunu Mengkunu Menggerakkan Maupun Membuat Dian Wa Anna Irodatahu Lan Seduni Irodahi Allah Iku Koi Matun Tetep Bidatihi Eng Dati Allah Fijum Lati Sifatihi Eng Dalam Kumpulani Biro Biro Sifat Allah Lam Yazal Orang Gingsir Gingsir Sopo Allah Iku Kazal Iku Kazal Kakoyok Mengkunu Mengkunu Irodatihi Orang Gingsir Gingsir Iku Mausufan Iku Mausufan Sifat Keliawan Persifatan Kelawan Irodah Bihak Kelawan Irodah Muridan Tur Tur Iku Ngresa Aki Fi Azalihi Eng Dalam Mongso Azalinya Allah Li Wujudil Asya Krono Wujudih Piro Piro Perkoroni Allah Fi Au Kotiha Eng Dalam Piro Piro Waktuni Asya Al Lati Kang Kod Daro Kang Wismesti Aki Sopo Allah Ha In Al Lati Bawujudat Mongkoden Temu Opa Al-Lati Fi Au Kotiha Eng Dalam Piro Piro Waktuni Al-Lati Kama Aradha Koyobaharang Kama Aradha Koyobaharang Aradha Kang Ngerse Aki Sopo Allahu In Ma Fi Azalihi Eng Dalam Mongso Azalini Allah Min Goyri Takot Dumin Saking Tampo Dingin Walata Akhir Nantampo Akhir Bal Wako At Balik Tumiboh Opa Al-Lati Alawak Fi Ilmihi Eng Atase Eng Atase Nyocoki Ilmuni Allah Wa Irodadihi Lan Irodahi Allah Min Goyri Tabad Dulin Saking Tompo Ganti Walata Goyurin Lan Ora Awah Dab Baro Ngatur Sopo Allah Al-Umura Yang Piro Piro Perkoro La Bitar Tibi Afkarin Orak Kelawan Susunan Pikiran Walah Tarab Busi Zamanin Lan Orak Nunggu Nunggu Mongso Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Niku Kalau Sudah Irodahnya Allah Itu Ko'imah Jecek Bidhati Dengan Zat Jadi Irodah Allah Itu Bersama Zat 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 Dengan Bersama Sifat Sifat Zat Zat Itu Semua Ada Dan Muridan Karena Kehendak Allah Itu Azali Maka Kehendak Mewujudkan Wujudnya Berbagai macam Ini Itu Sejak Zaman Azali Nah Kemudian Terjadilah Hal-hal Yang Di Irodah Oleh Allah Itu Silih Berganti Sebagaimana Kita Kenal Sekarang Ini Silih Berganti Tetapi Irodahnya Allah Itu Tidak Sebagaimana Bayangan Kita Tentang Pergadian Kejadian Ini Maksud Gampang Ingatkan Allah Itu Laisa Khamis Silih Syair Tidak Tidak Sepadan Apapun Bagi Allah Tidak Ada Yang Sama Seperti Termasuk Tidak Samanya Itu Bagaimana Kita Itu Membayangkan Tidak Sama Dengan Bayangan Kita Bayangan Bahwa Allah Itu Ngerzake Kun Fayakun Lalu Seperti Jenengan Kalau Muni Kun Fayakun Bukan Seperti Itu Lalu Kemudian Besok Berarti Allah Ngerzake Nanti Malam Untuk Besok Seperti Kita Merencanakan Tidak Begitu Karena Allah Laisa Khamis Silih Sayyuhun Bahkan Disini Tadi Disebutkan Irodah Allah Itu Sejak Zaman Asyuhun Asyuhun Disini Disini Sebutkan Min Ghairi Takot Dumin Walata Akhurin Jadi Ini Untuk Menegaskan Betapa Tidak Samanya Antara Apa Yang Kita Bayangkan Dengan Kehendak Allah Dan Memang Betul-betul Tidak Sama Dan Itu Juga Cocok Dengan Kemaha Pengetahuan Allah Min Ghairi Tabad Dulin Tanpa Ganti Walata Goy Yurin Dan Tanpa Berupa Dabaro Ngatur Subha'Allah Al-Umuro Yang Perkoro Perkoro La Bitarti Bi Ifkarin Allah Itu Mengatur Segala Perkara Ini Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Dan Di Dunia Manapun Yang Tidak Kita Pernah Bayangkan Karena Betapa Luasnya Maka Allah Mengatur Itu Semua La Bitar Tipi Ifkarin Tidak Dengan Susunan Pikiran Sebagaimana Kita Kita Itu Kalau Ngatur Gawih motor Itu Ngatur Rumit Sekali Ditotong Ini Ditotong Ini Ditotong Ini Ditotong Ini Beniso Melaku Melayu Satus Tetap Orang Merotoli Itu Kan Sangat Presisi Itu Menungso Tapi Kalau Bukan Begitu Laki-laki Dalilnya Itu Sama Juga Urutan Urutan Susunan Pikiran Manusia Juga Tidak Sama Seperti Walidah Lika Oleh Karena Itu Oleh Karena Mengatur Segala Sesuatu Tidak Dengan Susunan Pikiran Tadi Itu Lam Lam Yas Gol Maka Ora Ketungkul Ora Ngetungkul Laki Hu Hu Eng Allah Opo Shak Nun An Shak Nin O Lam Yas Gol O Rak Ketungkul Hu Eng Dalik Opo Shak Nun Sici Perkoro An Shakin Perkoro Titik Sampai Situ Itu Pembahasan Tentang Irodah Allah S.W Berikutnya Asam Uwal Basyori Oke Bapak-bapak dan saudara-saudara Mengapa ini kok dinamakan Kaidah Akidah Alusuna Karena yang bukan Alusuna Berbeda lagi Cara memahaminya Ada yang Umpamanya Cara memahami Ya Kita harus Memahaminya Sesuai dengan Teks Karena Teks Itulah yang paling dekat Dengan kehendak Yang membuat Teks Itu Di antaranya Di antaranya Allah itu ya punya Wajah Cuma wajahnya Tidak sama Seperti Makhluk Miku Sanes Yang berpendapat Seperti itu Bukan Alusuna Waljamaah Kalau Alusuna Waljamaah Itu di Takwil Takwilnya Wajah itu adalah Kemuliaan Kemuliaan Allah Atau Kerajaan Allah 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 Tangan Maka yang terjadi Adalah Masuklah Pikiran kita Menjadi Sah Laisa Laisa Kami Slihi Saiun Kebongkar Karena Laisa Kami Slihi Saiun Itu Berarti Apapun Yang kita Pikirkan Itu tidak Tidak Ter Tentang Tengajat Allah Itu Maka Tidak Sama Berikutnya Asam Asam Basur Asam Asam Tawi Iki Iku Itikot Kang Nerangake Sifat Sama Wal Basur Lan Sifat Basur Wa Anna Hulan Seduni Allah Ta'ala Mahulawur Allah Iku Sami Un Zat Sami Un Kang Midangan Baswirun Tur Ningali Yasma Umireng Saba Allah Wayara Lan Ningali Saba Allah Layak Zubu Ora Samar Ansam Kalau manusia Suaranya yang bisa kita dengar Itu kan dengan frekuensi tertentu Kalau kecil banget suaranya kan Kita tidak bisa Itu tidak berlaku bagi Allah Allah itu mendengar 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 dengan Walaupun itu samar tetap terdengar Tidak ada kata samar bagi Allah Walayahi bulan orak samar anru'yati Saking pemeriksaan Allah Apa mer'iyun Kang di Pirsani Wa indaqa senajan lembut Apa mar'i Walayah jubunan orak Kengalangi Sam'ahu Im pengrunguni Allah Apa budun Walayat fa'ulan orak nola Ru'yatahu Ingkang den Pirsani Allah Apa zolamun peteng Jadi peteng itu tidak berpengaruh Tidak menghalangi Kemaha melihatan Yaro mirsani Sopo Allah Min goyri Hidqotin Saking tampo telengi Meripat Jadi disini Dijelaskan Min goyri Hidqotin Saking tampo telengi Meripat Jadi hitamnya meripat Ini Tidak Seperti itu Allah Ini adalah Agar kita terbebas Dengan Sekali lagi Membayangkan Bahwasannya Allah punya Zat Punya fisik Yang Terbayang Di Kebayangan Kalau sholat Kadang-kadang kan Terbayang Allah Itu seperti apa Itu harus Segera dipukus Laisa Kamis Lihi Syai Tentang-tentang Sholat Itu Allah Disinggah sana Tidak begitu Itu harus Segera dipukus Ketidaksamaan Allah Dengan Apapun Itu termasuk Apa yang ada Di pikiran kita Atau bersitan Yang ada di Hati Atau jiwa Wa ajfanin Nan piro-piro Idab Wa yasmakulan Midanget Sapa Allah Minigoyri Asmikhotin Saking Tanpa Leng-lengan Kuping Wa adhalin Nan piro-piro Kuping Jadi Asmikhotin Niku leng-lengane Adhanin Niki daunnya Kama Yaklamu Kayu Yenta Ngudah Neni Sapa Allah Bigoyri Kolbin Kelawan Tanpa Ati Wayab Tisu Wayab Tisu Lan nabok Sapa Allah Bigoyri Jari Hatin Tanpa Anggo To Pada Wayah Luku Wayah Luku Lan gawi Sapa Allah Bigoyri Alatin Kelawan Tanpa Ala It Lat Tushyubihu Krono Orak Nyerupani Apa Sifat 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 Allah Sifat Hilkholki Yang Biro Biro Sifat Makhluk Kamal Latus Bihu Koyok Yenta Orak Nyerupani Apa Zatuhu Zat Allah Zawat Hilkholki Yang Biro Biro Zat Mahlu Al Kalam Utawiki Iku Ono Itikot Sifat Kalam Apa Apa Terus Pada Cukup Minggu depan Insya Lagi Untuk Malam Hari ini Kita Akhiri Dengan Membaca Doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma In Astaudi Uka Ma Allam Tanihi Fardudhu Ilayya Indah Hajati Ilayhi Walatum Sinih Ya Rabbul Alameen Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha